Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini belajar malakrak lagi Belajar budidaya Pisang Kawan-kawan Berarti pisang jenis ini Pisang tanpa montong Perlakuannya atau caranya memelihara Ternyata agak berbeda dengan pisang lain Menurut saya Karena pisang ini Terlalu banyak air juga mati Kurang air juga Kurang bagus kawan-kawan Dan kalau pisang ini banyak Anakan Ini harus memang benar dibersihkan Atau disisakan satu Kalau tidak Dia akan Berkurang mungkin Penyerepan Makanannya Kawan-kawan Sebagai contoh Ini Yang ini sudah berbuah Yang ini belum kawan-kawan Dulu ini Sangat Subur Gemuk ini Setelah Keluar anakan Saya biarkan Yang besar Ini ada Dua Tiga Mau empat Mulai mengecil Mulai kuruskan Nah ini Ini contohnya Ini yang masih sendiri Segar Ini memang saya Lagi membuat Percobaan Kalian-kalian Gimana Tepatnya Menanam pisang Jenis ini Nah ini Yang baru Anak satu Masih kelihatan Bagus Sekarang kita Lihat Di Belakang Sebelahnya Ini Ini Sudah Besar Akhirnya Tumbang Mati Mati Ini Ini Umur Sekitar Tujuh Bulan Sudah Mulai Mau buah Karena Ini Saya Biarkan Anakannya Ini Mati Nah Pisang Ini Kayaknya Tidak Bisa Anaknya Terlalu Banyak Atau Memang Tanahnya Kurang Cocok Karena Tanah Di tempat Saya Ini Tanahnya Gambut Kan Kawan Apabila Ditucuk Pakai Kayu 4 Meter Bisa Masuk Nah Bawahnya Lumpur Kawan-kawan Tanah Ini Jadi Atas Keras Bawah Lumpur Kira-kira 2 Meter 3 Meter Nah Ini Saat Coba Beberapa Tempat Ternyata Yang betul-betul Akhirnya Mati Ya Ini Yang Belum Mati Sudah Mulai Menghujud Sudah Mau Mati Atau Kena Penyakit Saya Kurang Begitu Tahu Karena Saya Bukan Ahli Pertanian Jadi Menurut Percobaan Saya Ternyata Nah Ini Yang Masih Sendiri Yang Anaknya Baru Masih Kecil Masih Ya Dikatakan Masih Bagus Nah Ini Nisah Biarkan Banyak Langsung Mati Nah Ini Mengering Mati Jadi Kalau Membudidaya Ini Memang Harus Racin Kalau Mulai Anakat Mulai Banyak Harus Kayaknya Harus Dikurangi Aduh Dibuang Bukan Ini Aja Contohnya Ini Buat Percobaan Banyak Nah Ini Yang Masih Sendiri Masih Bagus Saja Di Lahan Gambut Kalian Kami Timbun Kira-kira 70 cm Jadi Bawahnya Ini Saya Katakan Tadi Gambut Kalian Kalau Ditusuk Kayu 4 meter Bisa Masuk Seperti Tanah Di Tanah Jawa Tanah Yang Keras Tanah Struktur Tanah Di Atas Tanah Gambut Tapi Ditimbun Ini Hasilnya Kalau Masih Satu Bisa Katakan Masih Oke Bagus Nah Ini Saya Sudah Nanam Kira-kira Ada 50 Pokok Nah Ini Ini Dulu Sangat Subur Kawan-kawan Ini Ini Sangat Subur Dulu Karena Saya Biarkan Anaknya Lebih 10 Langsung Terdil Sumpur Sumpur Dil Kawan-kawan Sangat Banyak Kita Lihat Yang Lainnya Nah Ini Ini Padahal Dulu Suburnya Bukan Main Juga Karena Dikeroyok Anakan Banyak Induknya Sudah Mati Duluan Sudah Panen Ini Pipit 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 Masih Banyak Ini Baru Saja Saya Pindah Ada Empat Sudah Besar Besar Kayak Ini Mau Menyelamatkan Yang Ada Ini Supaya Bisa Berbuah Normal Kawan-kawan Seperti Ini Ini Contoh Saya Nanam Kira Ini Umur Empat Bulan Sangat Bagus Pertumbuhannya Karena Masih Sendiri Nah Ini Dulu Sebelahnya Ini Juga Sangat Subur Ini Pagi Ini Saya Pindahkan Ini Saya Dongkel Dari Sini Ini Dari Sini Karena Kebanyakan Akibatnya Yang Satu Ini Nah Yang Ini Sudah Mulai Kurus Padahal Bupuknya Bupuk kandangnya Oke Sangat Sesuai Selain Bupuk Dari Kimia Ini Tuan Tuan Ini Contohnya Yang Terawat Cuma Sudah Mau Buah Kan Anaknya Satu Bisa Saja Sikuat Bagus Seperti Ini Kalau Nggak Ada Anaknya Anaknya Satu Tetap Bagus Ini Saya Ada Koleksi Star Lima Puluhan Percobaan Tanam Pisang Ini Bagus Bagus Ini Nggak Ada Anaknya Bagus Nah Ini Di Kerumuni Anaknya Anaknya Sangat Subur Nah Ini Segera Dipindahkan Atau Dimatikan Nah Ini Indukannya Mulai Mengering Nah Indukannya Mulai Mengering Nah Ini Nah Itu Kuncup Paling Atas Itu Bukan Mau Montong Tapi Kayaknya Mau Mati Seperti Yang Lainnya Inilah Kenyataan Saya Men Coba Jenis Pisang Ini Jadi Memang Harus Anaknya Dipersihkan Atau Tinggal Satu Saja Itu Bisa Buahnya Besar Kayak Ini Buahnya Sangat Besar Lumayan Ini Masih Ada Yang Buah Ada Dua Yang Besar Ini Satu Ini Karena Sudah Besar Anak Anaknya Gak Apa Kalau Masih Di Masa Pertumbuhan Memang Harus Dipuang Dikurang Ini Sangat Besar Nah Ini Kalian Tadi Sudah Saya Pindahkan Di Bund Sebelah Sini Anak 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 Supaya Tidak Mengganggu Hundukannya Kayak Ini Dan Akhirnya Saya Rugi Kan Sudah Waktunya Berbuah Malah Mati Ini Inilah Pengalaman Saya Menanam Jenis Pisang Ini Kawan Kawan Saya Kira Saya Akhiri Video Ini Sampai Disini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Yang Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh